3.000 tiket mudik gratis tengah disiapkan Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Barat untuk menyongsong momen lebaran 2024. Wah, gimana ya cara dapetin tiket mudik gratis ini? Di Subjabar menyebut pendaftaran mudik gratis akan dimulai pada 1-25 Maret 2024. Pihaknya juga telah menyiapkan 54 armada bus dengan berbagai tujuan kota. Antara lain, Yogyakarta, Solo, Lasik Malaya, Sukabumi, Pangandaran, Cilegon, Kuningan, serta beberapa bus dari Yogyakarta menuju Bandung. Kabar baiknya lagi pendaftaran mudik gratis ini bisa dilakukan secara online dan offline lho. Pendaftaran offline dilakukan dengan datang langsung ke kantor UPTD atau kantor di Subjabar dan Terminal. Lokasi pendaftaran offline dan konfirmasi bisa langsung datang dan membawa dokumen ke lokasi pendaftaran di kantor UPTD. Lalu, untuk lokasi pendaftaran offline dan konfirmasi Yogyakarta dan Solo, bisa datang langsung ke kantor perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya, calon pemudik yang mendaftar secara offline akan menerima cetak tiket setelah petugas memasukkan data registrasi ke sistem. Sementara itu, pendaftaran online dilakukan via aplikasi mudik gratis Jabar 2024. Caranya, calon pemudik mengunduh aplikasi mudik gratis Jabar 2024 yang tersedia di Playstore. Lalu, buat akun dan login dengan akun yang sudah terdaftar. Selanjutnya, pilih menu registrasi, pilih tujuan, PO bus, dan kursi. Kemudian, masukkan data NIK, nama, dan mengunggah foto KTP atau KK. Setelah registrasi selesai, lakukan konfirmasi sesuai lokasi yang disediakan. Perlu diingat ya guys, kuota mudik gratis di Sud Jabar 2024 terbatas. Jadi, masyarakat yang berminat bisa mempersiapkan dokumen dan segera mendaftarkan diri selagi kuota masih tersedia. Untuk update atau informasi seputar mudik lebaran 2024 lainnya, pantau terus melalui channel kompas.com ini ya! Terima kasih telah menonton!